Halo Sobat DP, selamat terjun di Turnamen Internasional, Lizzy Jet telah meraih berbagai gelar prestisius. Di antaranya medali emas Asian Games 2019 dan gelar juara di kejuaraan tertubi WF yakni Yonex All England Open 2021 kemarin. Pebulu tankis berusaha 23 tahun ini memiliki jamsnya super keras dan pertahanan yang begitu kokoh. Tak heran jika ia sekarang berada di peringkat tujuh dunia. Dan inilah deretan aksi Momoko Lizzy Jet terbaru. Let's check it out! Kita mulai dengan aksi brilliant Lizzy Jet ketika melawan Chen Long di babak quarter final Yonex All England Open 2020. Tunggal putra andalan Malaysia ini berhasil memperlebar jarak menjadi tujuh tiga setelah memperdayai wakil China dengan pukulan drive-nya. Dan memasuki poin krusel game pembuka, tunggal putra ranking tujuh dunia ini langsung tancap gas setelah jamsnya super kerasnya terdapat dihalal oleh Chen Long. Berikutnya di babak quarter final Malaysia Masters 2020. Kali ini giliran si Yuki yang harus merasakan betapa kerasnya jams mesli Zijia. Jangan lupa kita boleh dikecetakan. Dan nabah ini tinggi merasukk. Tak hanya itu, pertahanan kokoh tunggal putaran dalam Malaysia ini juga berhasil membuat tunggal putaran ranking 16 dunia ini frustasi. Selanjutnya di semifinal Malaysia Masters 2020. Mantan Raja Tunggal Putra Dunia Kento Momota juga dibuat tak berkutik lah sobat BP. Setelah berhasil mengembalikan jumpsmith Momota, Lee kemudian langsung melancarkan netting silang untuk mengakhiri rally. Dan di rally selanjutnya, Lizzy Jack kembali memamerkan defense kokohnya. Bahkan ia sampai jatuh bangun lho. Hebatnya lagi, ia berhasil merepuin di rally ini dengan jumpsmith super kerasnya. Terima kasih telah menonton! Di pertandingan lain, tepatnya di babak quarter final Yonex All England Open 2021. Lizzy Jack memamerkan skillnya bermain di depan net. Setelah beradu netting, Momota kemudian melakukan kesalahan, yang mengirim kok agak tinggi. Dengan sigap, tunggal putaran dalam Malaysia ini langsung melancarkan intercept tajamnya untuk mengakhiri rally. Dan di game kedua, tunggal putaran dalam Jepang ini kembali tak berkutik oleh keagresifan Lizzy Jack. Tunggal putaran penerus Lizzy Jack ini membungkap Momota dengan jumpsmith yang begitu keras. Selanjutnya di quarter final Sudirman Cup 2021. Kali ini giliran tunggal putaran dalam Indonesia, Antoni Ginting yang harus merasakan kehebatan Lizzy Jack. Jumpsmith super keras yang dilancarkan pebulu tangkis berusia 23 tahun ini memaksa Ginting mengembalikan kok agak tanggung. Ia pun langsung melancarkan intercept keras untuk mengakhiri rally. Tak hanya itu, pertahanan kokohnya juga berhasil membuat tunggal putaran kenyataan dunia ini frustasi. Bahkan meski Ginting udah bertahan sekuat tenaga, Lizzy Jack tetap berhasil meraih poin dengan jumpsmith super kerasnya lho. Gila kan skill tunggal putaran dalam Malaysia ini? Ternyata nih sobat BP, tak hanya Ginting yang pernah dibombardir oleh Lizzy Jack. Tunggal putaran dalam Indonesia lainnya, Jonathan Christy juga dibuat tak berkutik oleh jumpsmith super keras pria kelahiran Kedah Malaysia ini. Momen ini terjadi di round 32 UNIX All England Open 2021. Dan yang terakhir ketika melawan Raja Tunggal Putra Dunia, Victor Axelsen, di final UNIX All England Open 2021. Setelah membuat tunggal putaran dalam Denmark ini kewalahan dengan drop shot cantiknya, Lizzy Jack kemudian mengakhiri rally dengan jumpsmith super kerasnya. Tidak hanya itu, defense sambil jatuh bangun pun diperagakan Lizzy Jack. Lizzy Jack di laga ini. Selaking kokohnya pertahanannya, Axelsen pun dibuat frustasi dan gagal mengembalikan backhand smash tunggal putaran dalam Malaysia ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dan memasuki poin crucial game kedua, Axelsen tak bisa berbuat apa-apa lagi setelah Lizzy Jack menyerang begitu agresif dengan jumpsmith bertubi-tubi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.